R.C.P. Serum disini, nah kali ini kita akan membahas terkait rencana sebenarnya dari Nerona, Imu terhadap Nefertari VV. Dan kira-kira apa aja hubungan-hubungan dari hal simple ini, yang apakah akan ada hubungan dengan berapa kejadian yang sudah terjadi berabad-abad lalu, yang pastinya akan kita hubungkan dengan Void Century, dan kalau kita sudah ngomongin Void Century, sudah pasti ini akan menjadi teori liar usukan kalian semua yang juga masuk ke Mega Teori. Nah jadi seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bell notifikasinya ya. Tonton juga sampai habis, agar tidak ada informasi yang missed dan juga setengah-setengah. Nah mari, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Oke pertama, kita akan mulai video ini dari penyebutan gender Imu yang karena cukup lama sekali ini, Imu diperkirakan oleh kita semua jika dia adalah sosok wanita. Tapi setelah kemunculannya lagi, di chapter 1086, dia ini disebut sebagai Imusei, yang orang Jepang sana, mereka semua sudah sepakat jika Imu adalah seorang pria dan bukan seorang wanita. Dimana penyebutannya berbeda lah dengan Imugu kepada Tendiumito dari Sarlia alias saudari dari Carlos dulu untuk menyebutkan jika dia adalah seorang wanita. Lagi-lagi, sama seperti Carlos yang disebut sebagai Charlosei, dan Imu pula disebut sebagai Imusei, yang berarti dia adalah seorang pria. Dimana ini akan menjadi fondasi kita untuk membahas kalau, oke, Imu adalah seorang pria ya, dan bukan seorang wanita. Nah pertama, kita akan mulai dulu dari bagian yang paling simpel, yaitu Imu membawa keempat foto di tangannya, mulai dari Luffy, Serahoshi, Kurohige, dan yang terakhir adalah Putri Vivi. Dimana mereka merobek semua foto lain, kecuali foto Vivi seorang, yang berarti ada kemungkinan dia sebenarnya tidak benar-benar memiliki dendam terhadap lili atau leluhur dari Vivi ini. Karena menariknya, selain hal itu, kita juga tahu nih, di ruangan bunga atau Camber of Flowers, lokasi dari Imu yang sering kita lihat, bagaimana dia sangat peduli sekali terhadap bunga-bunga yang ada di tempat tersebut. Dan apakah kalian tahu itu bunga apa? Ya benar, itu adalah bunga lili. Atau mungkin nama lengkapnya adalah kalak lili, yang memiliki banyak arti mendalam. Dimana salah satunya adalah simbol pasangan dan juga kematian. Nah, mungkinkah Imu yang menjadi tanggung jawab juga atas kematian lili 800 tahun yang lalu? Yang hal tersebut pun ternyata hal yang sangat disayangkan bahkan oleh dirinya, mengingat lili ini adalah dibalik simbol lovers atau seorang pasangan, atau yang tadi kita sebut sebagai kematian. Ya mungkin juga, pedang yang dia gunakan untuk merobek robek foto barusan tersebut adalah pedang dari lili yang tidak dia simpan di lokasi empty throne bersama ke-19 negara lainnya karena dia menolak untuk bergabung. Jadi lagi-lagi, Imu menyimpan pedang ini untuk mengingat seorang lili atau nevertari lili tersebut. Nah yang menariknya, di momen sebelum Vivi diculik, di situ terdapat kupu-kupu yang melintasi Vivi. Nah apakah ini menjadi petunjuk kalau seseorang yang memiliki ide untuk menculik Vivi adalah seorang yang memiliki kupu-kupu tersebut yang bukankah berkali-kali kita juga melihat kalau di sekeliling Imu selalu ada kupu-kupu yang sama? Yang akhirnya di chapter 1086 pun, Imu berkata kalau dia menginginkan Vivi, dan lagi-lagi dari translatan orang Jepang sana, mereka meyakini kalau kata-kata dari Imu ini tidak memiliki intensi yang jahat seperti membunuh atau hal negatif lainnya. Yang kembali lagi ya, kenapa mereka bisa mengartikan atau menafsirkan hal tersebut hanya dari kata-kata? Yang lagi-lagi, ini kita ngomongin masalah kaji Jepang nih, di mana satu artis saja bisa menggunakan banyak kata. Ya contoh lah, seperti di bahasa daerah, mungkin di negeri kita ya contoh lah sebagai orang Sunda, untuk makan aja ada banyak katanya, mulai dari yang paling kasar seperti lebok, dahar, sampai yang halus misalkan tuang, nenda, dan yang lain-lainnya. Di mana artis semuanya sama, yaitu makan, tetapi penekanannya sajalah yang beda, dan mungkin itulah yang diambil atau ditaksir oleh orang Jepang sana. Makanya mereka bisa mengatakan, kalau intensi Imu kepada Vivi tidaklah jahat. Nah lalu kira-kira sekarang kita akan membahas terkait foreshadowing juga nih, yang ada lakukan terkait hasrat Imu melalui satu karakter yang sangat menjijikan, yaitu adik angkat dari Sabo, alias sekarang dia adalah Raja Steli. Di mana di momen kita diperlihatkan tahta kosong, di situ pula Steli berkata, kalau dia sangat ingin sekali untuk duduk di kursi tersebut. Kalau dia sudah tahu lah konsekuensinya apa, jika melakukan hal tersebut, karena itu hal yang sangat-sangat dilarang. Yang balik lagi, di dunia One Piece tidak mengenal adanya Raja Tunggal, karena yang mereka tahu, ke 20 negara awal itu semuanya setara. Makanya hal terkait Imu, yang menuduki tahta itu pun tidak lama udah munculkan, setelah Steli mengomong hal tersebut. Yang lagi-lagi, seakan-akan ini memberikan foreshadow, kalau tuh ternyata ada kok orang yang duduk di kursi itu. Dan ada pula bahkan, menggunakan foreshadow yang sama, ketika mereka mencari keberadaan Vivi, di mana setelah dia menghilang, dan terlihat ketika si Pino menunjukkan foto Vivi untuk dicari ke semua orang, lagi-lagi si menjijikan Raja Steli, terlihat dia sangat menyukai kecantikan dari Vivi ini. Yang dicapai bersama pula lah, akhirnya udah tampilkan kepada kita, kalau Imu menginginkan Vivi, bahkan kata-katanya adalah, I desire Vivi. Yang ini sebenernya lebih dalam, dibandingkan I want her doang, tetapi di sini dia berkata, I desire, yang bukankah sangat mantap sekali. Nah, sekarang mari kita akan bahas tentang cover story, dan cover request yang udah tampilkan, dan ada Vivinya, di mana kita bisa mendapatkan hal yang sangat dalam, dari beberapa hal tersebut. Yang sebagai pengingat ya, Vivi ini pernah menjadi bagian dari karakter utama kita, alias nakama Topin Jerami, walau pada akhirnya, dia memilih sebagai putri kerajaan, tetapi dari pihak Luffy, Vivi tetap menjadi bagian dari nakamanya, makanya semua hal tentangnya, bakal sangat penting, yang ternyata juga sudah terbukti sih, kalau Alabasta jauh lebih besar, dari apa yang kita dapatkan di artnya saja. Nah, pertama kita akan lihat dulu cover story Vivi, yang ini di situ, Cobra sedang di kasur, menunjukkan koran, yang seakan-akan memberikan foreshadow, akan kematiannya. Di situ pula, Vivi membawa bunga, yang kalau kalian lihat, itu kira-kira bunga apa sih? Ya, benar, itu lagi-lagi bunga lili. Dan bukankah kita juga tahu kan, alasan kenapa Cobra mati, karena dia membicarakan, tentang ratu lili. Next adalah, momen Vivi, sedang mengepel WS kerajaan, yang sangat luas sekali, di situ pun kita melihat, ada tulisan wedding training, atau lagi-lagi dalam kata lain, latihan dalam rumah tangga. Yang bukankah berkali-kali, tema dari Vivi ini, pasti banyak berhubungan dengan menikah, dan menikah, ya lagi-lagi berhubungan politik lah. Yang menarik juga, di cover story ini, kita bahkan melihat, ada pewangi yang disebut sebagai cleansing, yang mirip seperti ketekatan sejuruh, terkait di grid cleansing, yang pada saat itu juga, mereka berkata, kalau Alabasta adalah, seorang pengkhianat. Dan di atas kiri, kita pula melihat, naga berwarna emas, yang bukan kayak itu adalah, sebuah simbol bangsawan dunia, alias centriwito, yang juga disebut, sebagai, naga langit. Yang kira-kira apa nih, yang udah ditunjukkan, dari, satu cover story tersebut. Next, kita masuk ke cover story lain, di chapter 640, di situ dikatakan, Vivi baru burusnya 18 tahun, dan dia sudah dinyatakan, sebagai seorang yang dewasa. Di sini kita lihat, orang-orang membawa apal merah untuknya, di mana apal ini, selalu menjadi simbol hasrat dan cinta. Apakah ini menjelaskan, kalau ada sebuah entitas nih, yang menginginkan, ketika Vivi sudah beranjak dewasa. Yang sebelum kita lanjut ke momen selanjutnya, yang bukan ke hal ini pula, sudah pernah kita lihat, di paralel yang lain, yang bahkan secara tidak langsung, itu pun terjadi, keseorang putri, yang sama dengan Vivi, yang mereka pun bahkan, sekarang bersahabat, dan dia adalah Sirahoshi Putri Duyo. Di mana dia, bukankah ingin dipaksakan, menikah dengan Vander Decken, yang lagi-lagi ketika Sirahoshi, katanya sudah dewasa, dan Vander Decken sendiri, dia ini dikatakan, kalau dia dikutuk oleh Dewa Laut. Yang, Dewa Laut, apakah ini ada hubungan, dengan sang iblis, yaitu Imo. Lanjut di cover request ini pula, kita melihat, Vivi bersama belu teraksasa, yang membawa mawar merah, yang lagi-lagi, mawar merah adalah simbol, sebagai kasih sayang dan cinta. Di sini pula, dia menggunakan pita merah di lehernya, yang mensimbolkan power, dan otoritas tinggi, yang apakah belut ini, yang melamar Vivi, di-foreshadowkan, atau disimbolkan, sebagai entitas, yang memiliki kekuasaan besar, dan dia sedang melamar, atau menyampaikan, rasa cintanya, kepada Vivi tersebut. Lalu di cover story lain, di mana Vivi, menggunakan gaun nikah, dan ada pohon lain, yang dipahat, menggunakan gaun yang sama dengan Vivi, di mana ada konteks di One Piece nih, terkait pohon leluhur, yang kita pun dapatkannya, dari Ark Skypie ya, dan kalau kita dilihat juga, mereka menggunakan dress yang sama, yang bukankah bahkan sangat mirip sekali, dengan siluet yang kita lihat, dari Nevertory Lily, yang apakah Vivi, akan menjadi Lily, jika disimbolkan, dari cover story tersebut, di mana yang tadi semua adalah, dari cover, dan di manganya langsung pula, bahkan, udah sampai buang-buang panel nih, hanya untuk memberikan kita petunjuk, kalau Cobra ingin anaknya, yaitu Vivi untuk cepat-cepat menikah, yang bukankah, ga mungkin, Oda menunjukkan hal seperti itu, yang ada banyak sekali nih, hin-hin yang bisa disampaikan, tapi kenapa, yang ditunjukkan, hanyalah Vivi, untuk menikah, dengan seseorang yang lagi-lagi, memiliki otoritas, atau power yang tinggi juga, nah di mana mungkin, rasa kekesalan imu, terhadap seseorang yang dia cintai, alias Lily inilah, makanya pada saat menjelaskan, kepada Cobra, dia berkata, apakah jika ini adalah, sebuah kesalahan, yang seakan-akan, imu tidak benar-benar menerima nih, pengkhianatan dari Lily, yang lagi-lagi, beberapa diskusi di forum Jepang, tanapun mereka berkata, ketika imu mendengar nama asli dari Lily, yang ternyata, never tarin di Lily, dan ketika imu mendengar nama D-nya, disitu dia benar-benar merasa sedih, dan sangat sakit hati, makanya pada saat itulah, terlihat jika imu langsung marah, dan menusuk Cobra, untuk mencoba membunuhnya, serta ada beberapa kecerigaan juga sih, terkait imu dan gorose ini, entah apakah para gorose mengetahui, fakta itu semua, karena bukan gak, ketika momen imu milih pulau Lucia, disitu para gorose seakan-akan, cukup bingung, dan sempat mempertanyakannya, kalau pada akhirnya, mereka menurut keinginan, dari sang pencipta ini, dimana sebelum imu milih Lucia, disitu pula kita sudah tahu, kalau sabuk memang berada, di kapal milik Lucia tersebut, dan kenapa imu milih Lucia, karena disitu dia hanya berkata, jika Lucia adalah pulau yang sangat dekat, dimana entah bagaimana juga nih, saya merasa, kalau imu, apakah jangan-jangan, dia sudah tahu, tujuan dari sabuk akan ke pulau Lucia, ya makanya akhirnya, dia memilih pulau tersebut, untuk dihancurkan, karena bukan kali lagi-lagi, sangat mencerigakan sekali, bagaimana, imu bisa tahu tentang, si Rahoshi, Luffy, Kurohige, padahal mereka semua, belum mencuat ke dunia, seperti sekarang, apalagi tidak ada yang tahu, jika si Rahoshi adalah, Ancient Wipan, yang bahkan, Luffy pula, belum mengawai keningkan nikahnya, pada saat itu, dan untuk Kurohige, kita masih belum tahu nih, alasannya apa, makanya, ada kemungkinan, imu memang sudah tahu, tujuan dari sabuk adalah Lucia, yang lagi-lagi, bukan kak Gorosa ini, baru tahu, berapa hari kemudian, saat mereka mendengar, telpon dari sabuk, yang mereka sebut juga, itu adalah, takdir yang kemungkinan, imu memang sudah tahu, sejak awal, tapi, kira-kira, kenapa sih, harus sabuk, yang menjadi tujuan, dari imu tersebut, karena di momen kata-kata, terakhir, Cobra yang bilang, untuk berkata kepada Vivi, kalau kita, atau mereka, adalah penyandang, Namadi, yang disitu pun, imu langsung marah banget, dengan munculnya, panel-panel hitam, dan boom, dia berusaha menyerang, Sabu dan Cobra, secara bersamaan, bahkan disitu, sebelum anak buahnya, alias para Gorose, mencoba menyerang, tetapi malah, memimpinnya, yang menyerang duluan, namun terima kasih, kepada Sabu, yang entah bagaimana nih, mungkin refleksnya, membuatnya dapat bertahan, dari serangan vital, karena jika Sabu, berhasil menyampaikan, pesan itu, kepada Vivi, dan jika akhirnya Vivi, tahu, jika dia juga, adalah penyandang, Namadi, maka Vivi resmi, akan menjadi musuh, dari imu, dia tidak ingin, kehilangannya, seperti kehilangan Lily, di eranya dahulu, dan oleh karena hal itulah, Sabu menjadi target, dari imu, untuk mencegah info tersebut, sampai ke Vivi, yang bisa dibilang, mungkin menerus, yang sama, seperti Lily, dan sebagai kesimpulan, saya merasa, Gorose pula, sebenarnya, tidak tahu-tahu amat nih, secara utuh, kepribadian dari imu, hanya saja, mereka ini, mungkin pejuang lah, atau mungkin para perwira, dari kerajaan imu, di masa lalu, yang lagi-lagi, hal ini akan mengingatkan saya, ke momen Enel, dan kelima pemenang, survival game, yang kita dapatkan, di Skypie lalu, yang bukan ke asak at-pidup sekali, imu sebagai dewa, seperti Enel, dan lima orang pemenang ini, adalah Gorosei, yang kita tahu sekarang, nah tapi, kira-kira, kalau menurutkan sendiri, apa nih, peran Vivi nanti, di masa depan, coba tuliskan, di kolom komentar, dan seperti biasa, semoga kalian terhibur, dengan video ini, like aja kalian suka, setelah aja kalau suka, jangan lupa subscribe, dan juga share ke teman kalian, gue di Velo pamit, and I'll see you guys, next time.